Hai gengs, kembali lagi di segmen bersama Board Game. Lagi-lagi dengan gue Wira, ada Adit juga, ada Yopi. Kali ini kita mau ngebahas top mechanics kita, favorite mechanics kita apa. Ayo, siapa yang mau mulai duluan, Yopi, Adit? Adit dulu lah sekarang. Gampian lempar-lemparannya ya. Sebelum gue dilempar lagi. Yang paling umum, gue suka banget worker placement. Gue suka elemen worker placement itu karena, jadi worker placement itu, kalau yang belum tahu, simpelnya, lo punya berapa token berupa worker. Terus nanti di board utama itu ada sharing board yang lo bisa pilih satu spot untuk lo ambil sesuatu. Lo resolve actionnya gitu. Cuman, yang bikin gue suka itu karena biasanya worker placement itu satu, dia simple. Untuk ukuran euro dia nggak terlalu convoluted sama banyak elemen. terus yang kedua itu, juga yang gue suka itu elemen, apa ya, crunchingnya itu kalau lo main multiplayer worker placement itu, kadang lo mikir, ya gue sepepe pengen itu. Tapi orang itu akan ngambil nggak ya? Head drafting. Nggak cuma head drafting, tapi kadang kebutuhan lo dengan orang lain itu sebenarnya mirip. Jadi, kayak, dia lagi prioritasin ini nggak sih? Lebih kayak gitu loh. Kadang ada unsur head drafting juga untuk beberapa game-game worker placement itu obvious gitu. Ada yang memang dirancang untuk lo head drafting orang gitu. Tapi, agrikola, agrikola. Ya, paling obvious sih. Tapi, yang bikin menarik itu itunya gitu. Kayak, lo pengen optimizing yourself, apa lo pengen nge-block orang, tapi juga di satu sisi, kadang kalau lo anak baik-baik gitu ya, semua orang baik-baik gitu di meja itu, kadang lo nge-block tanpa sadar gitu. Kayak, anjur gue nge-block orang itu, tapi ya gimana, gue juga butuh gitu. Iya, iya. Jadi, apa ya, nggak, berapa Euro game tuh yang tadi sempat dibahas di episode keberapa ya, soal multiplayer solitair gitu. Kadang, yang gue nggak suka dari multiplayer solitair tuh, asif agresifnya itu gitu. Kadang lo kayak orang baik, tapi sebenarnya lo jahat gitu. Tapi, kalau di worker placement tuh, obvious gitu, lo lagi jahat apa nggak. Jadi, nggak yang malu-malu gitu. Itu yang satu. Gue suka banget for the placement. Mungkin lanjut dulu ke Yopi, apa siapa? Oke, ayo, Yopi. Iya, gue kira mau top 3 cuman, nggak apa-apa. Satu dulu, satu dulu. Satu ada yang sama kan. Kalau gue, kayaknya udah jelas, gue paling suka engine building. Yang formnya sih bisa banyak sih, kalau misalnya kayak Gizmos, atau mungkin banyak game yang lain, mungkin ada juga yang bisa bilang, table building lah. Intinya sih kita bikin, kalau misalnya yang belum tahu, engine building itu basically, kita mulai, biasanya game-game engine building itu, semua player itu mulai dengan start point yang sama. Cuman, setiap player nanti akan develop jalan mereka sendiri-sendiri. Jadi, mereka akan membangun kombinasi-kombinasi kartu atau mungkin tiles atau apa yang bisa bikin mereka punya sesuatu yang lebih dari player yang lain. Atau mungkin player lain juga punya sesuatu yang lebih dari diri kita. Jadi, kita membangun jalan kita sendiri. Dan itu bisa, kenapa namanya engine? Karena itu akan, biasanya akan terhubung satu sama lain tuh, apa yang udah kita buat. Jadi, bisa dibilang jadi sebuah combo lah, chain effect. Jadi, dan kenapa gue suka banget? Karena ketika semua engine yang kita bangun itu kombonya jalan, itu satisfying banget sih. Itu bener-bener kayak puas banget. Meskipun di gamenya nanti di akhir game, misalnya lo kalah gitu. Tapi lo punya kepuasan tersendiri ketika lo berhasil membuat engine lo tuh jalan dengan baik gitu. Kombonya itu kayak successful gitu loh. Itu punya kepuasan sendiri sih. Itu yang menurut gue paling gue suka sih. Jadi, kayak apa ya? Mikir, tapi lo juga ketika sukses, ada kepuasan dan ada rasa fun yang tersendiri. Mungkin kita main bareng-bareng, kita semua punya, kita semua having fun disitu. Cuman, untuk lo sendiri yang berhasil bikin kombonya, itu punya kepuasan tersendiri. Itu beda banget sih rasanya gue. Enggak pasti setuju sih. Cuman, jadi engine building kan biasanya tuh gak hanya sendiri ya. Kan engine building ada yang engine building worker placement gitu kan. Iya, iya. Karena mirip juga, kalau saya punya ke gue adalah, gue suka hand management. Tapi hand management juga, gue terbuka untuk yang pure hand management, atau juga dengan hand management yang cenderung engine building. Kayak misalnya Century, misalnya gue bakal bilang, itu sebenarnya engine building. Betul. Iya kan, engine building building, hand managementnya juga menarik gitu. Kadang-kadang juga, ketika hand management, intinya, kita megang kartu, ya pada umumnya jadi kartu kan, komponen yang paling murah, dan kita tahu itu, bisa kita apain kartu itu, dan kita milih kartu mana yang kita mainin, untuk melakukan apa. Ada yang simple, game-game yang gue buat, juga ada kecenderungan di hand management simple, yaitu kita mainin satu kartu ini, dapet point, atau naruh satu, naruh cube, atau apa. Cuman, seperti Century gitu, kadang-kadang ketika kita udah punya engine yang cukup bagus, gitu kan, ketika kita ngebuka, kayak bisa ngeliat cube-cubenya nyambung nih, gitu kayak, gue bisa kerjain ini, kerjain ini, kerjain itu, gitu kan. Jadi itu, satisfying-nya di situ, kadang-kadang ngeliat, ajar engine gue bagus nih, kenapa nih, wah gue mau ngambil yang itu, engine gue bakal jadi bagus. Tapi, bagi gue hand management itu menarik, karena, yaudah, hand management kita jadi tahu gitu, kita secara konsis kita tahu, oh kalau gue pilih ini, maka optinya ke ABC, kalau gue pilih ini, EFG gitu. Jadi, mulainya dengan hand management, tapi, baik yang deck building pun, atau yang building nantinya, ketika dari kartu di tangan, dimainin jadi, tableau building gitu kan, itu juga menarik sih, jadi mirip-mirip lah. Ya, kalau mekanik sih, pasti kan, stalling berkait, cuman jadi elemen utamanya apa, gitu. Kalau gue yang kedua tuh, yang paling gue suka mungkin, X Encounter ya, gue, salah satu sub mekanik dari wargame, gitu, jadi, basicnya, ada peta, ada lokasi, terus ada hexagonal, yang isi hexagonnya tuh, beda-beda, ada yang gunung, ada yang jalan, ada yang rawa, dan lain-lain gitu, terus lo punya unit, berupa counter, biasanya, typically-nya, tentara gitu, dan lo, movement, dan lo, biasanya, ada senario yang bikin, gamenya tuh, diselesaiannya kayak gimana, gitu, lo, mesti kontrol satu area, lo, mesti eliminate unit lawan, atau enggak, lo, mesti keluar dari, hex yang sisinya lawan, gitu, jadi, sebenarnya, perpanjangan dari catur kali ya, jadi, simpelnya kan, kalau catur, kotak, dan, lo punya bidak yang semuanya spesifik, cara geraknya, kayak gimana, gitu, cuman kalau catur itu kan kotak, jadi, kotak tuh agak terbatas ya, maksudnya, yang terkait satu kotak, dengan kotak yang lain tuh, pokoknya, hex tuh lebih, lebih fleksibel lah, gitu, itu gue suka banget, karena, itu tadi, gue sebenarnya pengen banget suka catur, tapi gue blow on, main catur, enggak pernah bisa, gue berpikir, jangka panjang, gitu, tapi kalau si, hex encounter itu, biasanya tactical, jadi lo, mikir ya tuh, bener-bener saat ini, gitu, apa yang lo mesti lakukan saat ini, untuk bikin out, lo di depan tuh, jadi lebih bagus, gitu, kalau catur kan, langkah pertama lo, bener-bener harus dipikirin, untuk 10 langkah ke depan, gitu, itu yang gue suka dari, hex encounter, dan biasanya juga, ada elemen random, yang menurut orang tuh, sangat menakutkan, gitu ya, ada dadu, dan semacamnya, gitu, tapi, itu jadi relevan, karena sebenarnya, memang, basically, hex encounter itu, biasanya, how to optimize your odds, gitu, jadi, gimana caranya lo bisa, nge-push, your luck, tapi gak cuman, berdoa, dan berharap, ada, keajaiban yang datang, tapi lo bisa, bisa memper, mungkin bahasa orang, mitigate, tapi menurut gue, kalau di, di hex encounter itu, bukan mitigasi sih, tapi lebih ke bagaimana lo, bereaksi, terhadap kondisi yang, ada saat ini, makanya namanya counter ya, gak sih counter, karena, counter kan, ini, token, token, ya, kalau, kalau itu menarik sih, karena, sejujurnya, gue sendiri, belum, belum terekspos, cukup banyak, sama wargame ya, sorry, ya, expose, expose gue ke wargame, itu belum banyak sih, jadi, mungkin, kapan ya, bisa diajarin sama, Bang Adit ini, untuk meracu nih gue, dengan wargame, siap, siap, sama tau, kapan hobis jadi, distributor, wargame kan, saya senang, ya, Adit yang sering, sering request yang aneh-aneh ya, kalau nanti, yang paling sering request anehnya Adit, nah, kalau gue sendiri, yang, my second favorite, mekanik itu, deduction, nah, deduksi, jadi, biasanya, digabung sama hidden information juga ya, jadi, ada, ada, di awal itu, banyak informasi yang tersembunyi, dan kita harus, mendeduksi, sampai informasi itu ketahuan, game-game ini banyak kepake sama kayak, apa, exit room game kayak unlock, exit, gitu kan, atau mungkin game-game detektif kayak Sherlock, atau, ya, detektif itu sendiri, terus, yang, yang gue, paling favorit itu, sekarang, deduction game itu, scripted, sama awkward case, nah, itu, itu dua game yang, favorit banget lah, untuk menurut gue, pengaplikasian, deduction-nya itu dapat banget, dan, lo bener-bener, lo bener-bener, enggak bisa bergantung, 100%, sama informasi yang, ada, gitu, lo dikasih sebuah informasi, tapi, belum tentu informasi itu terpercaya, gitu, ya itu bener-bener, otak lo itu juga di asah, gitu, itu yang bikin, gue suka main deduction game, gitu, meskipun gue having fun disitu, itu secara enggak langsung juga mengasah otak gue, gitu, makanya gue, gue suka game-game kayak gitu, apalagi, Cryptid itu bener-bener, the perfect, application of, deduction game, menurut gue, setuju banget, setuju banget, Cryptid cakep banget, dan, recently itu sih, gue juga tadi, mau nyebut deduction, dan ini bukan top 3, not in any particular order, gitu, ya, not in particular order, kalau worker placement, gue, the list, the list, sebenernya, sebenernya, oke, ya, iya, Cryptid best banget sih, dan lo mungkin harus nyoba Dinosaur 3 Party, kalau gitu, Yoh, bisa ada di BGA, kok, Dinosaur 3 Party juga menurut gue, lo kayak, anjir bisa ya, masih deduction game, pada umumnya, kalau satu orang dikasih satu role, ketika, tertidius, dan selesai kan, kalau ini enggak, ini berkali-kali, dan lo jadi, tapi tetap menarik, gitu, jadinya, oke, kalau gue, setelah gue sadari, kan gue jadi refleksi nih, susah juga bikin top 3, ternyata, sebenernya, gue demen rondel, gitu kan, Teotihuacan kan sebenernya rondel, dan terus juga, kemarin-kemarin kita nyoba, di Yucata, Navigator, gitu kan, juga menarik, ya kita gerakin ada bidak, atau 1, 2, atau 3 bidak, di puteran, dan pasti harus muter, cenderung clockwise, gitu kan, tapi di puteran itu, mungkin ada 6, 7, 8 elemen, kita enggak bisa langsung muterin semuanya, pada umumnya, jumlah jarak yang bisa digerakin, itu harus kita perhitungkan, gitu kan, dan kalau gitu melihatnya, kadang-kadang, jadi kita emang harus mikir, 2, 3 langkah ke depan, karena, misalnya jaraknya 6 dari, ada tempat, yang jaraknya 6 dari sekarang, ya gue mikir, oke gue jalan 3 dulu, terus nanti next round, jalan 3 lagi, gitu, kadang-kadang ada limitasi, ketika ada bidak pemain lain, atau apa, tapi rondelnya itu sendiri, menurut gue menarik, karena bisa digabungin dengan banyak hal lain, dan ada game-game, yang walaupun gue enggak terlalu suka, tapi gue harus mengakui, cukup menarik, dan rondel juga tuh kayak, they will be, Crusaders, they will be done, terus ada Praga Kaput Rekni, banyak orang lumayan suka, dan menurut gue cukup menarik sih, tapi emang, Maracaibo juga, Maracaibo, oh iya, bisa dibilang rondel, bener-bener juga sih, rondel, hand management, kayak GWT kan, bener-bener, kayak GWT, tapi ya, I will say Maracaibo, jauh lebih bagus, daripada GWT sih, itu another topic lah, tapi ya itu, gue menyadari bahwa, rondel, walaupun itu ada tracknya, walaupun kita tahu, dan kita biasanya akan, berkali-kali muternya, yaudah kita tahu, kita sendiri, misalnya, oh gue mau ngerjain itu, tapi gue gak bisa mencapai itu, itu salah kita sendiri kan, siapa suruh gak jalan lebih cepat, gitu kan, sebenarnya kayak ini ya, berarti rondel itu kayak, worker placement sebenarnya, tapi ada tracknya gitu, ada limitasi geraknya gitu, itu menarik sih, kayak misalkan, walaupun gue belum menamain ya, GWT dan Maracaibo, tapi feel ya, jadi ada adventure gitu, padahal sebenarnya, basically lu, worker placement aja gitu, tapi ada peta yang, bikin lu ngerasa, lebih masuk ke dunianya kali ya, dan gue juga suka sih, karena rondel itu gak, bisa digabungin sama mekanik yang lain, kayak contoh aja kayak misalnya, di Lisboa gitu, dia ada, ada bagian mekanik rondelnya, tapi itu bukan mekanik utamanya gitu, itu cuman, bagian mekanik ketika lu pengen dapetin bonus, yang lu melilingin gereja gitu, nah itu, ketika lu berhenti di spot mana, lu dapet benefit apa gitu, tapi action utamanya bukan itu, lu melakukan sebuah action, dan sebagai bonus, lu boleh jalanin action rondel itu gitu, kayak sebetulnya, bisa masuk dimanapun gitu, gue juga cukup tertarik sih, sama mekanik rondel gitu, kayak ada gembar nih, yang akan lahir, ada rondelnya, satu dari 16 ada rondelnya gitu, padahal ada seribu pulau, tapi ada 16 gitu ya, apalagi ya, ketiga ya, ketiga ya, susah kan mikir tiga, susah nih, susah, susah, gue pengen memilih antara action selection, atau card driven game, cuman mungkin card driven game deh, itu another subgenre, dari wargame kebanyakan, tapi sebenernya, kayaknya card driven game itu, gak cuman wargame sih, tapi yang obvious itu selalu dibahasnya, di wargame, kayak misalkan, yang paling terkenal itu, Twilight Struggle, itu satu game yang, kayaknya, klasik banget, di BGG, kayak berapa tahun lamanya gitu, dia jadi, number one, di, 100, besarnya mereka gitu, jadi card driven game itu, biasanya, ada, kartu, yang biasanya sharing deck, nanti, kita dibagi satu orang, misalkan lima, tapi sebenernya, di dalam kartu itu tuh, ada dua sisi, jadi ada satu, misalkan Amerika, sama Inggris gitu ya, satu kartu yang Amerika punya, satu lagi kartu yang Inggris punya, tapi at some point, bisa aja lo ngambil kartu, yang sebenernya punya Inggris gitu, sedangkan lo Amerika, nah di card driven game itu, biasanya kartunya multifungsi, jadi ada ops point, ops point itu bisa dipakai untuk, lo ngelakuin sesuatu, jadi, sebenernya setelah, lo milih ops itu, ada action selection lagi, yang bisa lo pilih, dengan ops point tadi gitu, semakin tinggi ops pointnya, artinya, efek yang lo lakukan, semakin gede, terus di satu sisi lagi, di kartunya itu, ada efek yang, powerful banget, tapi berupa event, nah event ini, biasanya terdikte, dari desainernya, jadi emang, desainernya udah, udah nge-build in, event-eventnya gitu, jadi biasanya kan, ngambilnya historical ya, si tema-tema game, seperti ini gitu, jadi misalnya, anggap di Indonesia deh, 98 gitu, jadi ada satu event, yang bener-bener ngomongin, soal penurunan, order baru, nah itu ketika lo jalanin eventnya, lo gak bisa dapat ops pointnya, jadinya, yang menarik itu, ketika lo main, card driven game itu, sama kayak Wira tadi, hand management, yang utama gitu, dan, crunchingnya gitu, lo pengen ngelakuin ini, tapi lo pengen, ngelakuin ini juga gitu, dan kadang ada kartu-kartu, yang misalkan tadi, lo dapet kartu Inggris, tapi sebenarnya lo Amerika, dan ketika lo jalanin ops pointnya, efek event dari British itu, bisa jalan gitu, jadi kayak, anjir gue pengen pake ini kartu, tapi kalau gue pake, Inggris dapet keuntungan, yang gede banget gitu, itu, itu menurut gue main blowing sih, dan, dan replay value-nya, bisa gede banget gitu, makanya, toilet struggle mungkin bisa, bisa lama banget, ada di top, 100-nya BGG gitu, karena emang, emang se, secrunci itu gitu, itu yang gue terakhir, menarik, 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 karena gue, gue sendiri juga, juga suka, model-model action selection, enggak, enggak terpaku sama card driven game sih, cuman kayak action selection itu yang, yang, apa, ketika setiap turn, setiap apapun yang mau lo lakukan, itu, lo dikasih pilihan, dan lo harus, milih, bisa jadi pilihan lo itu, menguntungkan buat lo, tapi jauh lebih menguntungkan untuk orang lain, gitu, dan itu, itu juga salah satu mekanik yang gue suka sih, cuman kalau misalnya dibilang, top three favorite mekanik gue sendiri, yang gue suka sih, great movement ya, great movement itu, gue enggak tahu sih, historinya gimana, sampai mekanik ini tercipta, cuman, yang ada di bayangan gue, ini adalah, bentuk variasi dari, worker placement, dimana lo enggak, enggak, enggak perlu, enggak, naruh worker lo setiap saat, tapi worker lo akan stay di satu tempat, dan lo harus menggerakkan, worker lo itu, sesuai dengan, peta yang tersedia gitu, board yang tersedia gitu, jadi biasanya, contoh kalau misalnya, contoh game itu, kayak Istanbul gitu misalnya, jadi di Istanbul itu kan, dikasih 4 board, yang disusun 4x4, 16 board, sorry, 16 board yang disusun 4x4, dan lo mulai dari, worker lo dimulai dari salah satunya, dan lo cuma boleh bergerak secara ortogonal, atas, bawah, kanan, atau kiri, gitu, dan biasanya, tambahan mekanik yang dipakai di situ adalah, blocking, jadi kalau ketika, udah ada orang di situ, orang lain gak boleh masuk ke situ, atau mungkin orang lain boleh masuk, tapi harus bayar penalti, atau apa gitu, dan itu, ini sebenarnya mirip sama worker placement, cuman worker lo enggak, diambil, ditaruh, ambil, taruh, enggak, worker lo tetap saja di situ, lo cuma geser-geser aja, sesuai tempat lo di sana, jadi, itu melimit pilihan untuk melakukan action, tapi, di sisi lain, apa, lo juga harus bisa berpikir, strategi, gimana caranya, semua tempat yang dekat sama lo itu, bisa lo manfaatkan di ronde-ronde berikutnya, jadi, bisa, apa ya, menurut gue lebih, lebih smooth aja untuk lo planning ahead, untuk lo, apa, plan, plan untuk ronde-ronde berikutnya, lo mau ngapain, itu bisa lebih smooth di otak, gitu, kalau misalnya, udah kebayaan, karena ketika posisi lo ada di A, lo bisa jalan ke B, C, D, atau E, gitu misalnya, lo gak punya waktu yang lain, jadi gimana caranya lo memanfaatkan, 4 tempat yang bisa, cuma bisa lo datangin itu, dibanding yang lain, dan yang mana yang harus lo datangin, gitu, dan apa resikonya, apa benefitnya, gitu, itu, itu yang gue suka sih, kayak game-game, kayak Istanbul, Yokohama, gitu-gitu sih, kayaknya gue pernah main apa gitu, di Tabletopia, agak-agak gitu, siapa yang desainnya waktu itu, itu oke, jadi pembicaraan yang mungkin lebih panjang lagi, dan kita harus ngulas di episode lainnya, gitu, tapi, pinyos itu termasuk grid movement, atau, tapi ronde-ronde bukan, ya, grid movement kan, menurut gue itu grid movement, cuman, kalau dibilang rondel, sebenarnya enggak sih, karena lo enggak terpaku di satu arah, dan, ya, sebenarnya kayak, kalau pinyos itu, apalagi dia punya mekanik lo lompat kan, sebenarnya, dengan lo bayar duit, lo bisa lompat, jadinya menurut gue itu agak-nggak masuk ke sana sih, walaupun elemen basicnya sama, cuman, kalau tadi contoh obviousnya, Istanbul dan Yokohama, itu menurut gue, pinyos enggak punya itu, gitu, kalau Istanbul kan, build up gitu, lo ke sana, menunggu waktu, biar dia makin bagus, gitu, kalau enggak, Yokohama, lo pernah ke sana, terus lo balik ke sana lagi, itu menguntungkan buat lo, dengan lo ninggalin orang, atau lo bangun, factory atau shop, gitu kan, jadinya, spotnya tuh beneran, pengaruh, kalau di vinyos tuh, dia cuman, action selection aja sih, sebenarnya, walaupun dia akhirnya, pakai grid, itu, kalau menurut gue ya, pakai grid, dan cara pemakaian mirip sama rondel, tapi, kayak, just a little bit of both, ya, dan lo bisa, lo bisa lompat, ya, alright, kalau gue yang ketiga, I guess, deduction sih, tapi, jadi mirip sama Yovie, tapi deduction gue, mungkin, ya itu ya, cryptid is master class lah ya, tapi, deduction juga bukan, ya, not necessarily social deduction, I don't like social deduction segitunya, tapi, a little bit of deduction, kayak kita main sekitar dance, there's a little bit of deduction, gitu kan, kira-kira kok, kalau dia situasi materinya kayak gitu, atau situasi tableau-nya kayak gitu, kemungkinan dia bakal ngambil, si raja, karena dia banyak kuningnya, gitu kan, itu kan asumsi kita, atau, dia mau ngambil first player, jadi, ketika gue bisa ngambil si nomor satu, si assassin, buat ngebunuh nomor empat, ternyata kena orang lain, dan lucu sih, itu adalah, itu kayak, kok lu jadi ngebunuh gue, ya, kira lu, dia yang akan ngambil, ya gue, ternyata orang lain ngedrafting itu, supaya jangan sampai dia yang ngambil, gitu kan, itu hal-hal lucu di Citadel, terus ada, game seperti, 10 minutes to kill, itu juga lucu, itu sebenarnya deduction game, gitu kan, untuk game yang kecil gitu, sebenarnya bisa up-pay banget, kalau mau dipikirin segitunya, tapi bisa lucu-lucu, keliling-keliling, ngebunuhin binatang-binatang, gitu, itu juga great movement kan, 10 minutes to kill, pernah main gak yuk? Belum sih. Ya, itu 10 minutes to kill, lucu, itu emang game yang, mungkin agak jarang lah, tapi itu lucu, ada kapan-kapan main, kecil-kapan main lah, terus Not Alone juga, dia deduction, tapi dia juga sebenarnya hand management, kita punya 5 kartu, kita milih mana yang dimainin, dan Not Alone tuh, menurut gue, sampai sekarang gue belum ketemu sih, game yang bisa mensimulasikan horror, board game yang mensimulasikan horror, gitu, bukan horror, body horror, atau horror visual ya, tapi ini horror adalah like, get out of my head, you know, how did you know, I was going to go there, padahal kadang-kadang, gak juga, kadang-kadang kita bisa, bisa melogikakan, oh lu pasti mau ke sana, yaudah gue akan ke sana, buat tangkap tulisan, cuman kayak gak juga gitu, lucunya Not Alone adalah gitu, dan kadang-kadang, kayak oh ini lost-lost-lost, tiba-tiba kayak gitu kena, kita tuh kayak changes everything gitu, ya kalau gue deduction tuh, gue pernah main cryptid, sama Upward Guest, waktu itu bareng kalian juga gitu, cuman gue agak susah tuh, main yang kayak gitu, gue deduction yang sukanya tuh, kayak Sherlock Holmes, yang memang deductionnya, based on storytelling, narasi gitu, kalau abstract, kayak Upward Guest, atau cryptid tuh, gue seneng sih, experience-nya, tapi, gue udah yakin gue kalah gitu, terbelakang, tapi kadang gak, gak harus rumit itu, kalau kita ngomongin deduction game, kayak, yang simple, yang, kayak Hanabi lah, Hanabi tuh, itu sebetulnya, mekanik utamanya adalah hand management, cuman secara gak langsung, kita mendeduksi, dan yang dideduksi itu adalah, kartu kita sendiri, itu yang gue kadang suka lucu sih gitu, dan bedanya, kayaknya gue agak, agak sedikit males, main Hanabi online, karena kartunya kelihatan, kita bisa nyatet kartu kita apa, berdasarkan clue yang dikasih sama orang lain, nah, sementara kalau kita main, main sendiri, kita harus ingat, oh, misalnya, ini angkanya 5, oh, ini warnanya biru, terus kita harus susun sendiri, posisi kartunya, dan bisa jadi, setelah ini kita lupa, eh, tadi yang mana yang biru ya, gitu kan, nah, itu yang bikin lucu sih, jadi, tidak 100% deduction, malah mungkin bisa dibilang, cuma hand management aja, gitu kan, kapan lo harus play kartunya, kapan lo harus skip, kapan lo harus kasih petunjuk, gitu, cuman, ada elemen deduction, yang sedikit, tapi lucu, gitu, ada game lo yang sebenernya lo suka, dan itu deduction, The Crew, The Crew sebenernya deduction, gitu kan, nah itu, yang tadi gue mau sebut, itu sebenernya, everything can be deduction, kalau dia punya dekartu, tapi, menurut gue, nggak, nggak seserli itu, deduction as mekanik, itu, sesuatu yang obvious lo lakukan, gitu, beda dengan kayak cryptid, yang emang maksa lo, untuk mendeduksi, kalau The Crew, atau misalkan, apa ya contohnya, ya apapun yang ada kartunya lah, bahkan, poker, poker gitu ya, lo main 4-1, itu tuh, hal yang dilakukan sama orang, yang mengerti sama konsep deduksi, tapi, kalau lo nggak ngerti konsep itu, lo nggak akan melakukan itu, gitu, ya, ya, tapi kan maksudnya, the point of The Crew, dan juga Hanabi adalah, lo ngirim subtle, apa sih, kan nggak boleh ngomong gitu kan, tapi lo ngirim subtle hints gitu kan, supaya ngerti, gue main ini tuh artinya ini loh, dan maksudnya, oh, sorry, The Crew definitely deduction, as a part of the mechanic lah, kan, lo karena bisa ngasih signal, dan lo bisa ngasih signal, jadi lo tau, oh, berarti ya gue harus ngeluarinin dulu, buat ke tes, itu signalnya artinya apa, misalnya signalnya, this is my only one, gampang berarti, gitu kan, tapi kalau gue, ini yang, gue punya paling tinggi, atau paling rendah, kan gue nggak tau, kartu lo ada berapa, dan itu relevan ke misi kita gimana, gitu, tapi emang tugas orang yang mainin trick pertama, adalah untuk ngebaca, ketika ada orang ada sinyal, gitu, ini artinya apa, apa yang harus gue lakukan, gitu. Ya, ya, itu, balik lagi, makanya tadi gue bilang, ngitung kartu kan sebenarnya, beda dengan cryptid, yang emang lo, mengirimkan clue, gitu, ya, crew juga ngirimin clue, tapi for, someone who's not, understand enough, dia nggak ngerti, itu maksudnya apa, gitu. Nggak, apa, player tuh nggak dipaksa, untuk melakukan deduksi, gitu, bisa dijadikan sebuah deduksi, tapi kalau lo nggak melakukan itu pun, nggak masalah, gitu, lo tetap bisa have fun. Ya, nanti mungkin di episode kapan ya, kita bahas deduksi. Boleh, boleh, boleh. Kayaknya memang gini juga, untungnya sih, ngobrol sama kalian, gitu, kalian nggak, bukan stickler yang, oh, kalau mekanik ini berarti harus kayak gini, gitu, banyak orang yang ngaku core gamer, atau apa tuh kayak, oh ini berarti ini pasti ini, padahal kan sebenarnya emang banyak game tuh, ada kemiripan-kemiripan, ada berbagai mekanik yang berbeda, dan ya nggak apa-apa, yang penting, gabungan itu semua, bagi gue ya, yang penting gabungan itu semua, apakah bikin experience-nya menarik, gitu kan. Ini, ini nggak, nggak, ini ya, nggak judging ke satu, grup atau apa gitu, tapi, kayaknya mungkin karena gue mainnya juga baru, gitu ya, gue main board game tuh baru 2019, 2020, jadinya emang di era dimana, board game tuh udah sangat, hybrid gitu, mungkin kalau lo, ngeliat game-game yang kayak, katan gitu kan, game-nya sangat-sangat, spesifik gitu, bahkan lo masih bisa, mengkategoriin Euro, dan Emeritus gitu, kalau sekarang kan sulit, gitu, lo, lo mau memisahkan. Nah, itu lo, gue rasa lo ngomongin antara beda, ya Euro atau Emeritus, tapi menurut gue dari dulu juga, game kayak katan pun juga apa, apakah dia, dia, dia dice rolling, great movement, nggak juga kan gitu, maksudnya kayak, ya, dia nggak great movement sih, kecuali kalau rober gitu, tapi maksudnya dari dulu tuh, sebenarnya game-game itu udah multi-mekanik, gitu, kalau soal divide between, Ameritus sama Euro, menurut gue perbicaraan, itu beda yang lainnya. Ya, cuman, bahwa multi-mekanik, tapi ketika orang mendefinisikan gitu, dan ketika kita nanya author-nya juga, gitu, kita nanya designer-nya, sebenarnya Venus tuh, great movement nggak sih, jadi dia bilang, nggak, dia exchange selection nggak, terus dia bilang, nggak, terus, lo bakal definisinya gimana, mungkin designer-nya juga nggak terlalu mikirin itu, tapi dia, yang dia pikirin adalah, gue pengen ngecraft sebuah experience nih, tapi gimana, supaya bikin menarik, oh ada gerakan ininya yang bikin menarik, bahwa ini blocking, ketika mendarat di situ, itu harus bayar ke orang, semua orang yang ada di sana, gitu kan, ya, maksudnya, jadi, ya kan juga deskripsi, ya kayak BGG kan, is a working deskripsi, yang berdasarkan orang yang nge-entry, dan, yaudah, apakah orang setuju, mungkin juga yang desainernya masukin, orang nggak setuju, kok, VNews dibilang action selection sih, buat orang yang stick, yang gue nggak suka, tuh adalah yang, oh action selection tuh harus kayak gini, harus kayak Puerta Rico, gitu kan, harus kayak Citadels, gitu kan, sebetulnya dia action selection, ngambil drafting itunya, atau harus kayak TI4, gitu, you know, is that action selection, gitu kan, is that not, gitu, ya, itu memang bisa jadi panjang sih, diskusi-diskusi kayak gitu, cuman, ya ini udah kepanjangan juga, kita kayaknya sekarang, ya, buat diskusi lain waktu, ya, buat diskusi lain waktu, karena, kayaknya menarik, kalau kita breakdown satu mekanik, sedalam itu, gitu kan, bahkan mungkin kita cabangin gitu, kira-kira ini, masuknya ke arah mana, gitu kan, karena worker placement pun sebenarnya, cabangnya banyak, great movement cabangnya banyak, gitu kan, ya, mungkin butuh setengah jam sendiri, itu nanti kita bahas, sih kayaknya, nanti kita bahas-bahas soal itu ya, yoi, nah itu ya, asik, asik nih ngobrol sama kalian, bisa bahasnya melebar-lebar, tapi masih ada benang merah, masih ada kesamaan, kita sama-sama ngerti lah, bahwa ini, oh maksudnya ini, kenapa ini mirip sama itu, dan gak bisa, ini pasti harus ini, gitu kan, kayaknya sih, kalau gue sih, sebenarnya, kalau disuruh favorite mekanik, pasti sulit, karena, ya itu tadi, semua game kayaknya, punya beberapa elemen di dalamnya, gitu, tapi, mana yang obvious, akan gue suka, biasanya gue bisa cukup, ngebayangin tadi gue, worker placement, action counter, sama CDG, itu tiga genre yang gue suka, mekaniknya yang gue suka, jadi Yofi, sama sih, gue juga gak, gak ini, gak terpaku sama, oh karena gue suka engine building, gue cuma mau main game engine building, enggak sih, gitu, jadi cuman, cuman bisa dibilang, kayak patokan gue aja, ketika, oh ada game yang pakai mekanik engine building, gue bisa kebayang, nanti gue bakal mainnya seperti apa, gitu aja sih, karena, karena gue udah suka dengan mekanik itu, gue juga udah terbiasa dengan mekanik itu, gue udah kebayang, nanti bakal main kayak gimana, cuman, bukan berarti gue akan menutup diri gue, untuk main game-game dengan mekanik yang lain, toh juga sekarang, rata-rata game juga, udah hybrid gitu, mekanik campur aduk di satu game, gitu kan, jadi ya, enggak, jangan dijadikan patokan juga, karena misalnya, gue bilang, mekanik ini yang bagus, berarti mekanik yang lain jelek, enggak gitu juga, gitu, nice, nice, ya inilah, kapan lah, berjalan beres main ke calcit lah, tangan gue main, di setiap episode ada, statement wira ayo lah, main ke calcit, konsisten ya itu, gimana Wira, simpulannya dari lo, ya, kalau gue sendiri, ya gue juga tipe itu sih, makanya ketika dibilang, suruh bikin favorite gitu, gue harus merefresi, dan gue sedikit keselitan, karena gue tipe yang, I'll try any game at least once, gitu kan, bahwa akan mau main yang kedua kali, atau enggak, ya itu tergantung, maksudnya kayak Splendor pun, gue enggak selalu suka, teman-teman, kalau gue ngajarin newbie, to get people to the game, sure, why not, untuk meramaikan, bagi gue itu kan, tapi ya, yaudah ya, saran gue sih, bagi semua orang, yuk lah dicoba aja, dicoba beda-beda, terus kita bisa ngobrol, refreksi, makanya gue demen main sama Adit, sering banget, yaudah kita coba macam hal, walaupun dia ada preferensinya, gue, preferensi gue cenderung beda juga, tapi gue seneng main aja, dan kayak, walaupun gue gak suka suka banget, menurut my friend, tapi, main sama Adit, Adit menyenangkan, gitu, lu mau main Adit lagi, ayo Adit, yo, jangan cemburu gitu dong, sobbing, sobbing, yaudah, berarti, kita ketemu lagi ya, lain waktu, oke, thank you, thank you, thank you, thank you semuanya, yaudah, yaudah, yaudah,